Halo, kembali lagi di video terkait Zotero. Kali ini saya akan mengulas dan mengenalkan secara ringkas ZotFile, piranti tambahan yang free tentunya untuk Zotero. Dan ZotFile ini bermanfaat untuk kita gunakan dalam mengelola berkas PDF di Zotero secara lebih otomatis dan sistematis. Jadi di video selanjutnya saya akan demo terkait bagaimana kita bisa mengatur settingan ZotFile di Zotero dan sedikit demonstrasi. Kemudian, kalau kita ke web dari ZotFile, ditulis di sana bahwa ZotFile adalah advanced PDF management for Zotero. Apa yang dimaksud dengan advanced? Fitur apa yang membuat ZotFile begitu menarik? Dan saya pikir juga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, ZotFile bisa kita atur sekali saja di awal. Untuk nantinya dia akan melakukan penamaan secara otomatis mengikuti format yang kita atur di awal sekali. Jadi kita siapkan format penamaan file PDF terkait salah satu informasi bibliografis di Zotero. Dan ke depannya nanti ZotFile akan mengikuti format penamaan itu secara konsisten ke semua PDF yang kita asosiasikan dengan data bibliografis di Zotero. Apa yang saya maksud dengan PDF di asosiasikan dengan data bibliografis di Zotero? Jadi ini Zotero dan ini informasi bibliografis ya. Book section, judulnya penulis, editor. Dan kalau kita hubungkan file PDF ke salah satu informasi bibliografis ini, akan ada tanda panas seperti ini yang kita bisa klik. Dan kita lihat ada PDF-nya. Dan juga penamaannya cukup teratur ya. Nama akhir, underscore, tahun, underscore, judul. Dan penamaan ini tidak saya lakukan secara manual, tapi ZotFile yang melakukan hal itu. Ya, jadi sangat memudahkan. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan caranya. Jadi dengan mengasosiasikan PDF ke informasi bibliografis ini, kita akan bisa istilahnya fokus ya. Dan tidak perlu bingung untuk mencari, saya ingin membaca tulisannya CX. Apa ya nama PDF-nya? Kita mungkin penamaan PDF-nya misalnya acak atau tidak sistematis, kita akan susah mencarinya. Tapi dengan menghubungkan ke sini dan juga nantinya, memberi penamaan secara sistematis seperti ini, akan lebih mudah bagi kita untuk mencarinya. Jadi, dengan membuka Zotero, menghubungkan PDF ke salah satu informasi bibliografis, kita bisa langsung klik dua kali di sini untuk membuka PDF-nya. Jadi kita tidak perlu bingung untuk mencari nama file PDF untuk judul artikel ini. Kecuali kita menamai itu secara sistematis. Dan dengan ZotFile kita tidak perlu secara manual menamai file PDF itu. Ya, jadi itu yang saya maksud dengan attachment atau PDF yang kita kaitkan dengan informasi bibliografis di Zotero. Dan juga sudah saya jelaskan sedikit manfaat yang bisa kita dapat dari menghubungkan PDF ke informasi bibliografis di Zotero. Oke. Ya, sort file bisa menamakan secara otomatis attachment PDF tersebut. Dan juga sekaligus nantinya apabila kita mengatur di awal, dan saya akan tunjukkan nanti, sekaligus juga nantinya ZotFile akan bisa memindahkan PDF itu ke folder yang sudah kita tentukan untuk menyimpan semua PDF terkait dengan informasi bibliografis di Zotero. Itu semua dilakukan secara otomatis tentunya dan sistematis. Apa yang saya maksud dengan hal ini? Jadi, ini adalah struktur folder Zotero saya di komputer. Zotero Digital Library, ini nama yang saya berikan. Jadi, bapak ibu, teman-teman bisa memberikan nama sendiri. Zotero Digital Library, dan di awal saya mengatur agar ZotFile menaruh PDF semua di folder ini. Dan saya juga mengatur agar ZotFile membuat subfolder, subdirektory di folder ini sesuai dengan jenis PDF itu. Apakah PDF itu artikel, atau buku, atau book chapter. Saya inginkan ZotFile yang mengatur hal itu. Jadi, di awal, di dalam Zotero Digital Library ini belum ada subfolder ini. Ketika saya menambahkan informasi bibliografis dan mengikutkan PDF di sini, dan kemudian melakukan penamaan secara otomatis, ZotFile langsung memindahkan PDF ini ke subfolder book section yang ada di folder ini. Jadi, otomatis dia akan dipindahkan ke sini, dan ZotFile akan membuatkan folder book section. Apabila folder book section belum ada sebelumnya. ZotFile akan membuatkan folder itu, dan otomatis memindahkan PDF tadi ke sini, ke folder ini, dan melakukan penamaan dengan format seperti ini. Dan ini sudah kita atur di awal juga. Jadi, ini cukup terstruktur. Jadi, kita tahu bahwa, oh, file PDF saya ada di folder ini, dan di dalam subfolder ini. Jadi, kita akan mudah mencarinya. Apalagi ditambah dengan sistem penamaan yang otomatis dan sistematis seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, apakah Zotero tidak bisa melakukan hal ini tanpa bantuan ZotFile? Zotero bisa melakukan penyimpanan PDF ke folder, tapi tidak bisa sesistematis ZotFile. Kalau kita demonstrasikan sekarang, anggaplah kita menuju ke Google Scholar, dan kita ingin menyimpan informasi bibliografis seperti ini, yang juga memiliki PDF-nya. Jadi, Zotero akan menyimpan informasi bibliografis ini, sekaligus mengunduh PDF-nya. Dan tentunya menyimpan ini di komputer. Jadi, kita menuju ke sini, untuk saya contohkan satu. Saya akan menyimpan ini yang ada PDF-nya, klik OK. Dan Zotero akan menyimpan informasi bibliografis, sekaligus mengunduh full text-nya, karena ada PDF-nya, ke Zotero. Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana Zotero menyimpan PDF itu? Well, meskipun kita tahu PDF-nya sudah sekarang diasosiasikan dengan informasi bibliografis ini, dan kita bisa klik dua kali di sini untuk membuka PDF-nya. Kita juga perlu tahu di mana PDF ini disimpan. Dan untuk mengetahui hal itu, kita bisa klik kanan di sini, di PDF atau di sini, klik kanan. Kemudian ada Show File. Klik ini. Dan Zotero akan membuka folder kita, di mana PDF ini disimpan. Jadi, kalau kita lihat, dia disimpan di folder T6. Kita tidak tahu ini, dari mana dia mendapat nama. Sangat acak. Dan disimpan di folder Zotero. Jadi, dengan Zotero kita bisa mengubah dan mengatur di mana Zotero akan menyimpan. PDF itu misalnya. Saya mau PDF itu disimpan di dalam dokumen. Misalnya. Zotero bisa melakukan itu. dan juga penamaan subfolder tidak se-aca ini. Oke. Jadi, Zotero bisa melakukan itu. Zotero bisa. Jadi, ini hanya pilihan. Tentunya saya akan memilih Zotero karena saya bisa melakukan hal seperti ini. Subfolder yang saya pikir sangat bermanfaat. Oke. Selanjutnya, penamaan dan pemindahan PDF yang juga sangat menarik adalah Zot file memungkinkan kita mengekstrak. Menarik anotasi atau catatan yang kita buat di file PDF ketika kita membaca suatu karya tulis. Jadi, misalnya kalau kita buka PDF ini ada ini yang disebut dengan anotasi. Saya highlight bagian tertentu dari paper ini. Kemudian saya berikan komentar. Dan Zot file bisa mendeteksi menemukan hal anotasi ini dan juga mengekstraknya ke dalam bentuk folder seperti ini. Extracted Annotation. Jadi, ini adalah folder yang berisi catatan ataupun anotasi yang dilakukan di PDF-nya. Jadi, yang dikutip langsung ini adalah yang saya highlight. Jadi, yang langsung dari narasi penulisnya. Sedangkan yang dicetak miring adalah komentar saya. Komentar ataupun catatan yang saya berikan di sini. The reason why it is important bla 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 kemudian ada di sini. Jadi, catatan ini tentunya bisa kita copy dan paste di Microsoft Word untuk kita olah lebih lanjut nantinya. Dan ini juga sangat bermanfaat jika kita ingin membuat kajian pustaka literature review berdasarkan catatan-catatan ini. Jadi, kita tahu di halaman berapa kutipan langsung ini muncul di PDF-nya. Siapa penulisnya dan tahun berapa. Dan tentunya karena PDF ini berasosiasi dengan informasi bibliografis dengan judul ini anotasinya juga akan muncul di bawah judul ini. Jadi, semua ada di satu tempat yang saling terkait. ini catatan untuk judul ini dan ini adalah file PDF untuk judul ini. Oke, jadi itu tiga hal yang membuat short file begitu menarik dan juga saya pikir penting untuk kita ketahui bersama sistem penamaan otomatis pemindahan dan pengaturan berkas PDF di folder yang sudah kita tentukan secara otomatis dan sistematis juga dan menarik anotasi ataupun catatan dari PDF yang kita baca sehingga nantinya bisa kita gunakan untuk kajian pustaka ataupun deskripsi di dalam makalah kita. Baik, saya pikir sekian pengenalan terkait Zotero. Di video selanjutnya kita akan demonstrasikan bagaimana short file bisa kita gunakan di Zotero. Terima kasih. Terima kasih.